Tapi pasti, maksudnya kan itu orang-orang yang celer, pasti sempat ada yang jayel-jayel gitu dan yang mencoba-mencoba jayel. Itu sempur terasakan apa yang gak membayar saat itu? Kalau dulu, saya menghadapi semuanya dengan tenang. Dan mereka sangat menghormati orang yang tidak, apa namanya, orang yang tidak ikutan gitu. Tamu-tamu itu tahu bahwa aku itu gak nakal. Jadi mereka benar-benar menikmati jogetan saya, benar-benar melihat, benar-benar tidak menyentuh, tidak menyenggol. Bahkan saya seringkali dikasih saweran yang banyak. Itu bagi saya apresiasi lah buat seorang penyanyi gitu. Justru saya dapet sawerannya banyak. Itu di tahun? Tahun 90-an lah. Berarti termasuk yang dapet saweran paling banyak dong, Mbak Inul, setiap tampil. Aku. Yang paling dinanti. Sampai Kalimantan, Sulawesi, orang-orang, orang kaya-kaya, besi tua dan kawan-kawannya. Kebanyakan tuh kalau datang siap hari Sabtu, Minggu, dia udah ngendonnya di kafe ini, pub ini, Inul jam 1. Jadi bintang tamunya kita bujang. Dan itu aku pernah dikalungin emas itu sebesar 100 gram. Waduh, jaman dulu. Kalung rantai. Terus dikasih kalungan emas. Dikasih kalungan duit yang dijahit-jahit. Ya kayak gitulah. Itu berarti Mbak Inul belum se-tenor sekarang di dunia entertain dong ya? Enggak dong, tapi saya OVR-nya udah kenceng kan. Walaupun nyanyi di kafe-kafe, di pub-bub, di bar-bar, terus di tempat-tempat yang hajatan. Ya, tempatin gitu juga. Aku udah nyanyi-nyanyi udah ke Jepang, udah ke Amsterdam, udah ke Suriname, udah ke beberapa negara. Di undang, karena kan visi di bajakanku laris banget. Bener-bener, bener-bener. Belum di Jakarta, udah rotusuk keliling dunia. Jadi aku pede. Harapannya Mbak untuk musik koplo kedepannya? Ya harapannya gini, jangan melihat nama dari koplo-nya itu seolah-olah namanya yang gak bagus ya. Tapi, dangdut koplo itu adalah nama lain dari musik yang sangat indah di dunia dangdut. Karena ada kolaborasi banyak permainan jenis musik di situ. Mbak Inul kan, musik koplo tuh sekarang tuh gampang banget diterima sama masyarakat Indonesia ya? Maksudnya beberapa lagu koplo juga langsung nempel, langsung viral. Menurut Mbak Inul emang segampang itu kah membawakan koplo dan memviralkan lagu koplo itu? Lagu koplo itu sangat indah. Jadi musik koplo itu sebenarnya sangat indah gitu. Semua lagu bisa masuk didangdutin dengan musik koplo gitu. Dan itu kalau musik dangdut koplo itu easy listening gitu loh. Kebanyakan masyarakat Indonesia tuh menikmati yang enak didengar, gampang didengar, enak dinikmati, gampang ditiru. Tidak jelimet kayak dangdut-dangdut klasik. Karena bedanya dangdut koplo di situ. Makanya lagu pop dikoploin, mereka semua nyanyi. Jadi apa ya, kalau menurut aku koplo itu musik yang sangat bagus dan bisa diterima oleh hal-hal masyarakat karena yaudah easy going aja. Enak dibawa kemana-mana, enak dipakai nyanyi, enak ditiru, enak dipraktekan, enak diapalin. Kayak gitu sih. Termasuk goyangan gitu ya? Nah, goyangannya juga gitu. Berarti, malah termasuk goyang ngebuah romba Indul kan identik awal lu dikenal sama gila-gila? Iya, iya. Itu awal yang dari awal-awal itu? Iya, cuman koplo-nya aku kan koplo abit. Kalau sekarang kan koplo-nya lebih enjoy, dibikin lebih, apa namanya, ritmenya lebih enak, kayak gitu. Jadi, ya menurut aku nggak ada salah yang namanya koplo. Jadi, koplo super style ini pas banget karena saya yakin kalau ini extend sampai tahun depan, ke depannya lagi, itu akan dinotis oleh seluruh masyarakat Indonesia, khususnya penciptan dangdut. Ada wadah, kita dengerin lagu dangdut koplo di Antepe. Iya, kan? Oke. Iya..